Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini sekarang ini lagi openingnya opening bener-bener opening di MP Coffee cuman ini alatnya mesinnya sebelum ada gitu ya jadi cuman saya disuruh taruh-taruh barang-barangnya disini dikonsepin jadi Insyaallah semoga usaha saya ini diberkahi ya ini bener-bener Allah menjawab doa saya saya dikasih kesempatan untuk bisa berusaha dari kemarin yang namanya apa eh kesulitan-kesulitan yang saya dapat gitu loh ya jadi akhirnya Allah menjawab gitu jadi nanti ini saya kasih tahu ini nanti tempatnya kopinya nanti kita layaninya disini ya kebetulan saya sendiri nanti yang baristanya saya sendiri jadi kita bener-bener apa namanya eh usaha banget dan terima kasih kepada eh Pak Dion dan Pak Erwin yang sudah membantu membantu dan kalau ada yang memampir itu coba searching aja di Google Map makotekat Indonesia dan itu tempatnya itu disini gitu jadi eh yang di sama apa jalan kodameraya ya kodameraya eh kalau dari Senin itu sebelum Cepakamas sebelum Cepakamas nah kalau ada yang dekat disini silahkan mampir saya ada disini nanti juga apa namanya kalau mau beli kopi langsung yang udah seduh disini nantinya gitu ya ini saya juga misalkan oh saya nggak suka kopi-kopi kayak apa yang di mall-mall gitu ya saya senangnya kopi-kopi apa daerah Nusantara ini juga kita ada kopi Bali Medan terus Jambi Jawa Flores ya macam-macam kopi-kopi Nusantara kalau kopi MP itu kopi Arabica yang biasa di kafe-kafe ya jadi bisa bikin latte cappuccino ya cafe latte kayak gitu gitu Waalaikumsalam Nyimak makasih semoga bisa datang dan ini juga ada apa namanya menu-menu ya menu sebelumnya nanti saya jalan dulu ke ini saya keliling karena posisinya ini sangat ramai ya nah kafenya ini ramai apa kalau malam minggu itu sampai penuh bangku penuh ya Alhamdulillah istilahnya opening langsung rame ini ini bos kita ini hahaha ini bos kita nih yang yang membantu saya ini Halo guys mampir-mampir ya ya ini jadar-jadar kodamraya ya kodamraya 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 sumur batu sumur batu iya sumur batu juga ada di sini semoga mampir gitu nah ini kawan kita juga eh bang nggak ngopi tunggu setelah live ya nanti dan ini tadi penuh bangkunya penuh dan ini ada ini ya siapa namanya padion ini ada karaoke juga di sini kalau santanya mau karaoke bisa jadi kalau santanya pengen-pengen karaoke karaokean bisa nah ini sebentar ya saya duduk dulu ya kalau Oke Oke Nah ini juga ada Sebenarnya kayak Apa ya modelnya itu Ini juga sebenarnya ada Namanya Ramen Ya Disini juga ada ramen Jika kalau Pengen makan gitu ya Ramennya Harganya juga cukup murah Ada beberapa jenis ramen Terus Makanan snacknya Itu kayak singkong Ayam Kentang Sosis Jadi macam-macam makanannya Nah ini juga ada Yang namanya All item 10K Ropang Indomie Sambal gledek Jadi Ada yang all itemnya 10K All itemnya 10K Terus Ayam bakar sambal edannya 15.000 Ada macam-macam Terus Geprek sari madunya 15.000 Jadi Disini banyak Banyak macam-macam makanannya Yang Ya Harganya sangat-sangat-sangat terjangkau Karena Dan ini juga Kebetulan Pak Haji-nya ini Ya Pak Haji ini Dia punya pesan tren Jadi Dia ini Juga Sebagian ini Disumbangkan juga Di pesan tren Di daerah mana Apa namanya Ada pesan tren Nanti saya tanya Nah itu Makanya Harganya juga Tidak terlalu mahal Harganya juga Tidak terlalu mahal Ya Kalau yang di Luar kota Kalau mau pesan kopi Silahkan boleh ya Nanti Kita Akan ada Di Tokopedia Insya Allah Bisa Yang namanya Terrealisasi Di Tokopedia Jadi bisa Dipesan disitu Nanti juga Sekalian ada Baju MPC-nya Terus Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Bahwa Kemarin Saya Gimana ya Ini bukan curhat Nanti dibilang curhat Alhamdulillah Saya dikasih Kesempatan Untuk bisa Berbisnis Walaupun Belum Ini baru jalan Baru hari ini Baru hari ini Jadi baru hari ini jalan Dan benar-benar Saya sendiri Jadi Jadi Cafe ini Diserahkan ke saya Kopi Khusus kopi itu Diserahkan ke saya Jadi tadi Saya layanin juga Kopi-kopi Nusantaranya Karena Yang Kapucinonya Belum Ya Kapucinonya Belum Amin 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 Alhamdulillah Jadi Jadi Ya Kaget aja Gitu loh Semoga bisa Lanjut Semoga bisa Naik Dan saya juga Akan sering Apa namanya Vlog disini Nanti Jika teman-teman Ada yang mau datang kesini Kita ngobrol-ngobrol disini Kita live bareng disini Bisa Ya kan Nanti Nanti Ada beberapa Yang Saya mau tanya Gimana makanannya Enak gak Gitu-gitu Nah itu Ada lagi Yang namanya Menunya Apa Nih Ruslan Nih Ruslan Itu ada menu-menunya juga Nih Ruslan Dan makanannya Makanannya cukup terjangkau juga Harganya Ya Nanti kita coba Tanya-tanya Ini sama Tamunya dulu Ya Kayaknya udah selesai makan Kayaknya nih Saya mau tanya dulu Saya mau tanya dengan Pak Ini dulu Pak Maaf Ganggu Boleh Pak Boleh Ya kebetulan Saya ini Boleh duduk Pak Boleh ya Jadi Jadi Saya ini Baru Januari kemarin Saya muhalaf Apa? Muhalaf Saya katolik tadinya Terus Ini kebetulan Ini kebetulan Jadi Kawan saya ini Yang melihat Saya bagaimana Gitu ya Dia coba Bantu saya Untuk Jadi saya bikin kopi Namanya Muhalaf Prince Channel Muhalaf Prince Jadi saya bikin kopi Kopi Arabica Yang dari Aceh Kopi Gayu Di sini ada Ada itu yang Tapi Tapi mesinnya belum ada Pak Jadi itu khusus buat Cafe Latte gitu Kayak Jadi Jadi masih Masih Nusantara dulu Gitu Jadi Jadi maksudnya gini Tadi Bapak makan apa Ma Ibu? Ini Roti bakar Saya snack aja Sama kopi Ibu Roti bakar Saya snack sama kopi Kopinya ini Nusantara yang apa? Saya ambil Bali Bali Gimana rasanya? Nggak Jawa beda Sama Jawa Kalau saya rasain sih Rada pedas sih Nggak 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 Tidak 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 ada perbedaannya Kecuali kalau memang yang Tadi yang dibilang apa Arabica Robusta Itu mungkin ada perbedaan Jadi Kalau rotinya gimana Bu? Rotinya Yang saya rasakan manis Cuman pas Bapak yang makan Katanya ada agak Asam-asamnya gitu Kalau menurut saya sih Manis Lebih manis Beda Jadi beda Beda rasa Jadi beda rasa Jadi Maksudnya gini Pak Ini kan saya baru Kita baru gitu Cafe-nya juga baru Belum lama gitu Jadi Kita Belum Jadi Baru kemarin lah Istilahnya Belum lama-lama banget Belum Jadi Saya juga Kopinya juga Diundang sayangnya Ini Kebetulan mereka yang modalin Jadi saya Alhamdulillah Saya nggak punya modal Belum ada ini Jadi tapi mereka Ya cukup baik Ya cukup baik ya Kebetulan Pak Haji kan Pak Ari Ari Ini yang ngurus Dia pengacara Dia juga punya pesantren Gitu Nah saya seneng Dan saya Bukan Kebetulan saya sendiri yang muhalaf Gitu Jadi Ya saya mau Berdedikasi Gitu Ya misalkan Banyak pencipta kopi Tapi harganya mahal Bener Pak ya Apalagi Arabica kan Arabica itu rasanya manis Enak Gitu kan Nah Saya mau kasih yang murah Jadi nanti Sebagiannya Sebagiannya itu Nanti kita Mau sisihkan juga ke Pesantren Jadi Emang belum buka Kita mesinnya lagi Mesinnya itu lagi Apa namanya Lagi Mengarah ke sini Besok atau lusa Gitu ya Cuman Sekarang ini Paling cuman kita majang doang Kalau seandainya Bapak mau beli yang Full Kan nggak enak Kurang enak nih Karena nggak tau bikinnya Nah itu nanti Kalau itu Bapak mampir lagi ke sini Rumahnya di mana Pak? Misalnya di Kemayoran Oh nggak jauh ya Nggak jauh ya Jadi kalau misalnya Misalnya mampir ke sini Insya Allah Saya juga nanti Ngundang teman-teman Jadi Kalau Bapak mau bikin pengajian Boleh di sini Pak Kalau pengajian Sepertinya nggak mungkin ya Bukan Bukan pengajian ya Kayak gimana ya Kayak apa ya namanya ya Acara-acara Acara-acara apa gitu Ada pro kontra nanti Kalau ada suara gini Ah nggak juga sih Pak Nggak Soalnya kalau pengajian Ada yang pro kontra Oh gitu ya Cuman kalau di sini Kalau saya sih masih nasionalis Oh iya Cuman Kayaknya kalau di sini saya pernah Di sini juga pengajian pernah Iya Jadi nggak ada Suara-suara ini Musik-musik Oh ini tadi request Ini kan bisa dimatiin Jadi maksud saya Ini karena request Jadi mereka ada yang mau karaoke bisa Jadi kalau misalkan pengajian Ya pasti mati Kalau saya itu Semua pengennya kayak gimana Yang penting Damai Bener ya Pak ya Jadi Saya juga Kepikindahan saya di Mualaf Juga bukan karena dipengaruhi orang Tapi saya Malah memperdalam Alkitab Malah Masuk ke Islam Gitu Jadi ini nanti kalau bisa Nanti Bapak Subscribe aja saya Namanya Mualaf Prince Kalau Bapak buka-buka Youtube Mualaf Prince Channel Prince Apa namanya Pangeran Mualaf Prince Itu saya nanti Jadi Bapak bisa nanti Bapak bisa lihat Di videonya Ada Bapak Ada Ibu Ajak-ajak ya Siap Siap Jadi pokoknya saya nanti Saya melayani disini Dan pasti akan ketemu sama saya Disini Oke Pak Makasih banyak Bu Makasih banyak Ini kita ngobrol-ngobrol sama Dari Kemayoran Ya Terima kasih sebelumnya Semoga teman-teman mau Hadir disini Jadi Apa namanya Kayak misalkan tadi ada musik-musik Kayaknya yang ini adalah request Jadi bisa karaoke Tapi kalau misalkan Kayak mau Pengajian Atau ada acara apa Kita bisa Switch Bentuknya seperti itu Jadi kita global Nasional Nah Doain supaya Saya juga bisa Berkembang usahanya Terima kasih Doanya dari teman-teman Dari sosial muslim Terima kasih banyak Terima kasih banyak Karena Semua perbuatan itu Ya Allah yang menilai Semua perbuatan Dan misalkan Ya kalau misalkan Apa namanya Kita melakukan hal yang benar Itu Allah yang Menilai semua Gitu Oke Semoga Ada yang mampir disini Malam minggu nih Kita tutup sampai jam 12 Nanti saya kasih alamatnya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih